Kami mengkritisi tentang banyaknya beredar ya atau mungkin karena kepepet keuangan pihak pemilih sedikit meminjamkan pada orang lain. Nah itu kan hukumnya utang di utang. Nah tapi pihak si penerima pinjaman tanpa sepengetahuan yang meminjamkan tiba-tiba pihak yang meminjamkan uang maksud memindah tangankan. Ini banyak kejadian, ini banyak kejadian. Sebetulnya tentang hukum utang di utang itu ya harus dipisahkan, ya berdata ke berdata. Tapi ini kok jadi AGB atas nama apakah itu operasi ataupun perorangan, itu jelas suatu pelanggaran. Apakah itu unsur dipungus lihat, ataupun tanpa sepengetahuan, ataupun meminjamkan. Kan itu ya meminjamkan kan tidak boleh, Pak. Tapi kadang-kadang gimana ya, ini kadang-kadang permainan oknum, dikatakan-katakan, ya. Bahwa itu salahnya, kenapa penghutang itu tidak bayar-bayar atau apa-apa. Tapi kalau dibinjamkan, harus pengetahuan yang meminjamkan uang. Dalam hal ini, bangsa itu suatu pelanggaran. Dan indikasi ke arah pidananya, cukup mengiakan. Indikasi ke arah pidananya, itu cukup mengiakan. Anda undur-undurnya, memindah tangankan tanpa sepengetahuan pemiluannya. Akhirnya saya di-AGB. Dan saya di-AGB itu pindah tangan kepada orang yang memberikan penjaman uang. Ya, apapun rangkaian tipu muslihat, itu hukumnya melanggar hukum. Baik hukum agama, hukum pemerintahan.